Halo semuanya kembali lagi dengan Goto Masiko channel gue Riko Kucing and welcome back di video gue nih guys ya Oke guys video kali ini gue pengen bermain game baru lagi dan game ini baru aja release ya nama gamenya adalah Synchronicles tapi sayangnya release itu masih di server Jepang dan gue sempet udah coba mainin waktu CBT kalau nggak salah game ini tuh udah udah nyobain dan katanya banyak implementasi juga ya dan ini game dari Sega software kita coba lagi ini game seperti apa guys gue juga udah agak lupa sih sekitar tiga bulan satu atau enam bulan yang lalu kayak gue terakhir mencoba game ini waktu masih CBT dan sekarang udah official release ya tapi sayangnya emang server itu masih di Jepang guys Oke untuk anime gua nggak tahu ini film tuh dari anime apa atau dari dasarnya dari mana ya jadi ini ada beberapa cutscene-nya mungkin bisa kita skip aja ya coba bisa kita skip ya Oke jadi ini adalah game turn-based RPG yang grafiknya good banget guys tapi ini terus RPG itu kalian lihat ya tampilannya itu kayak gini guys jadi emang nggak main-main sih dan kalian bisa bisa gerakin ya waktu itu udah pernah nyoba juga sih waktu CBT pertama itu ya guys ya Oke kita skill di sini jadi kurang lebih kalau kalian inget game Tales of Tales tahu ga Tales yang ada di PS kurang lebih kayak gini guys dan ini sekali lagi berturn ya kalau kalian lihat ini ada turn-nya dibawah pojok kiri bawah ya Jadi kalian harus nunggu turn kalian baru kalian bisa mukul Oke grafiknya sih gila banget ya pas betelnya guys kok bisa ngeturn dua kali nih tiga kali cuy hop bisa cain cain attack ya tiga kali ya so far ya ini game emang baru aja rilis di server Jepang ya tadi kita masih menunggu yang server sehatu saya versi globalnya dan untuk mainnya sendiri kalian tuh enggak perlu pakai VPN ya Oke dikasih ini juga lumayan panjang maklumnya namanya juga the game Jepang dan jarang-jarang sih game Sega tuh keluarin game kayak begini ya apalagi yang versi mobile gas nah ini kita otorun ya otorun ini berarti kita langsung ketemu ya buset ceritanya sebenarnya kayaknya asik sih kalau di dipahamin ya tapi karena bahasa Jepang jadi kita juga nggak ngerti gas untuk cerita dari ini game-nya gitu Oke here we go Ayo kita ketemu sama apa ini guys Oke betul lagi Kak kita atau kacin lagi Oh kacin Oke jadi ini dia betulnya lagi ya kita turn di sini nah ini ada bagian game terjadi memang memang ini game terbesar kita harus perhatikan turn-turn dari per musuhnya jalan-jalan bisa milih ya mau mau nyerang musuh yang mana ya dari ternyata bawah guys Oke Oh kombonya keren banget sih berasal kayak game tel sehap Oke waktu itu cb itu juga kayak gini sih tapi katanya ada beberapa fitur yang dirubah eh sorry diperbaiki bukan dirubah guys dan kayaknya waktu itu komain juga agak sedikit delay ya sekarang kayak udah lancar banget sih tanpa pakai VPN juga sih guys Oke next kita turn-nya dia sekarang sumpah grafiknya bagus banget dan musiknya itu kayak musik-musik game-game Square Enix juga ya padahal di game sega loh kayak Final Fantasy dan segala macem gitu guys musiknya enak banget Oke dan ini dia kita sekarang lagi lanjutin story-nya ya ini story-nya bener-bener panjang banget jadi story-nya bakal gua skip-skipin aja nah ini dia guys jadi kalian bisa nge-move-move juga ini kayak pake analog gini ya dan ini ceritanya gua sekarat seperti sama kewato cbt sehingga dirubah untuk ceritanya ya dan ini karakter kita dan kita nggak bisa nge-dash karena kita lagi sekarat nah sini komisar kita sekarat berarti jalan kita akan seperti ini ya Oke darah tipis banget cuy oke turn gua ngatau ini kacin bukan okacin lagi guys karena gua ngatau ceritanya jadi kacinnya akan terus gua skip ya Oh ya kita maju ke depan sekarang kita berdua gila nih tampilannya grafiknya sih bener-bener bagus ya hak kalian kalau main game gini terus nikmatin juga guys untuk grafiknya guys dak-daknya nuansa-nuansa niknya tuh kita menuju ke depan guys here we go oke dan sekarang kita tiba-tiba boss battle ya kita coba better lagi sekali lagi dan tadi kita udah dikasih 2 karakter ya di awal jadi kita sama sekali kayaknya game ini tuh mesti gacha maksud gue jadi untuk dapetin karakter guys oke oke nuansa Jepangnya berasa banget ya gua demen sih gua lebih demen denger sound efek Jepang sih kalau misalnya battle ya oke kita disuruh apa ini sekarang skill kah harusnya ada skill ya oke skill Oh mukul nggak bisa skill guys oke gua dapet karakter cewek ini dia mukul ya tipenya ya oke oke kita ditembak guys untuk geli-geli monsternya bener-bener ini banget ya nuansanya nuansa nuansa game-game Final Fantasy gitu guys ya oke selesai Oke kita Oh kita pakai power disini ultimate Oh nanti bisa ada cutscene ultimate ya wuuh skill-nya guys boom gue kira nggak ada cutscene ya agak lupa sih gue ada cutscene battle-nya juga oke naik level kita victory guys Oke dan ini dia sekarang kita masuk ke menunya ya ini menu utamanya kalau kemana kayaknya gua nggak sampai masuk ke menu utamanya deh Oke sekarang kita nge-gacha nih kita langsung disuruh nge-gacha nih guys atau ngerequit karakter kayaknya ini untuk base karakter awal kita ya semoga aja langsung dapet bagus nih kita lihat disini dapet dua karakter Oke kita coba open Aha Oke dapet siapa kita Oh sama ya kayaknya kayaknya semua orang bakal dapet dia deh Oke wih gila keren banget ya dapet satu lagi cewek pasti atau bocil Oh cewek loli-loli Oh kita dapet loli beneran guys dan kita bisa pasang 4 karakter ya sekali battle ya Oke ini dia ada hadiah-hadiah achievement Hai nah ini sekarang kita bisa pasang nah kurang lebih kalau game terbaik kayak gini kita bisa ngatur siapa yang belum kalian mau taruh depan siapa mau kalian kamu kalian taruh belakang gitu guys terus bisa sab Oh berarti bisa bawa 3-4 karakter dan 2 sab ya kita switch dan ini ada CPBP nya ya biasa seperti biasa kalau game termesu pasti ada combat powernya ada stamina nya seperti biasa kan Oke sekarang kita masuk ke menu selanjutnya ya di sini ada menu story ada word quest sama event ya yang pasti kita masih bakso masih akan disuruh ke story terus sih ini storynya kayak gini guys kurang lebih untuk storynya kayaknya enggak terlalu panjang ya biasanya cuma ada tiga atau tiga story mungkin nanti bakal yang ada hard normal dan segala macem kita battle sekali lagi ya dengan karakter yang kita punya nih dan ini dia karakter yang kita bawa guys ya kita bisa ganti-ganti nggak ya ganti ke dia gitu yang yang utama nggak bisa kayaknya guys Oke nggak apa-apa kita ikutin dulu di sini nah kurang lebih kayak gini ya kalian bisa attack-attack langsung di sini hop oke oke hit nah setiap ketemu monster bakal battle ya nggak bisa langsung nge-attack di jalan gitu guys yang namanya juga game termes sih kalian bisa aktifin mode auto atau manual di sini ya ini mode auto gue cobain auto dan kalian bisa nyalain sampai kali tiga guys biar lebih cepet Oke berasa main game PS2 kasih grafik-grafik PS2 sama gameplay PS2 tuh kayak gini kebanyakan sih guys ya enggak sih guys jadi kalian musti jalan ada kayak jalanannya kayak gini kalian musti menjelajah biar terus kalian akan ketemu musuh dan lain-lain guys Oke ini setnya agak panjang ya jadi kalian musti cobain sendiri guys ya ya so far di video kayak ini kok mencoba aja game plan-nya kayak gimana kalau kalian mau download sekali lagi gua kasih link di bawah kan bisa download aja dan kalian juga langsung aja download tanpa pakai VPN ya langsung bisa login juga Oke so thank you guys kali ini jangan lupa buat like video ini jangan lupa buat subscribe dan kita berangkatan sampai ketemu di video selanjutnya and this time bye